Intro Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pembangunan, maka Sekretaris Daerah Papua, Heavy Ducine 9, meminta kepada BPS Papua untuk menyediakan data yang valid. Sehingga menekankan bahwa permintaan data kepada BPS semakin meningkat, sehingga BPS wajib menjaga kualitas data tersebut. Sekretaris Daerah Papua, Heavy Ducine 9, mengatakan, pembangunan tanpa data akan menjadi sia-sia, sehingga pihaknya meminta kepada pemerintah tingkat 2 untuk menggunakan data dalam pembangunan. Kepada semua daerah BPS, baik provinsi maupun kabupaten, mari kita sama-sama bergalingan tangan, kita menampilkan semua informasi dalam data yang jelas dan tegas. Tentunya menjadi referensi pemerintah dalam rangka pengambil kebijakan lebih lanjut. Dapat memberikan informasi yang akurat kepada semua pihak, agar semua dalam rangka mengambil langkah-langkah untuk pembangunan di Tanah Papua menjadi jelas dan terarah. Sementara itu, Kepala BPS Pusat, Suharyanto, mengatakan, pihaknya selalu meningkatkan kualitas layanan, khususnya penyedia data kepada pembangunan maupun masyarakat yang membutuhkan. bahwa kita harus memberikan keberpihakan dan memberikan perhatian khusus untuk wilayah timur, terutama Papua. Karena itu, kembali saja rekan-rekan saya di BPS Provinsi Papua untuk memberikan kontribusi yang lebih nyata. Sebuah pembangunan tidak akan berjalan tanpa ada data yang berkualitas. Karena itu, BTS mempunyai peranan penting untuk menyajikan data yang dapat digunakan baik untuk perencanaan, untuk monitoring dan evaluasi sekaligus untuk pengambil keputusan. Kepala BPS Pusat menambahkan kepada rekan-rekan BPS Papua untuk menjaga gedung yang baru diresmikan karena gedung tersebut merupakan barang milik negara. Dalam nama Tuhan, dalam nama Bapak, Putra, dan Rauh Kudus kami membunding pita ini. Bersama-sama Pak Simonsa Pari untuk berlekat di sini. Tim Liputan TV Papua.com